Kepolisian Sektor Ibun Pemisah berhasil mengamankan 3 tersangka spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Ketiganya ditangkap di Karut. Kepolisian Sektor Ibun berhasil mengamankan 3 tersangka spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Modus yang dilakukan para tersangka, modus baru yang dimenggunakan kunci magnet untuk membobol penutup kunci sebelum merusak lubang kunci menggunakan kunci astag. Kunci magnet tersebut berbentuk pipa, persis seperti sebatang rokok kedua ujungnya dimodifikasi, menyerupai kunci untuk membuka tutup kunci yang terbuat dari magnet. Dari tangan tersangka, pihak Kepolisian Sektor Ibun berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan dan alat kejahatan, yaitu 18 unit motor hasil curian, plat nomor, kunci astag, dan kunci magnet. Tersangka mengaku telah melakukan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama 3 tahun kebelakang. Kapolsek Ibun Ibtu Carsono mengatakan, saat ini pihaknya tengah memburu dua tersangka lainnya dan telah ditetapkan sebagai DPO. Kedua tersangka tersebut berinisial D dan M. Kabupaten dan Kota Bandung, ada himbauan mungkin bagi... Baik, himbauan kepada masyarakat bahwa ketika memarkir kendaraan tersebut, mohon digunakan kunci gandanya. Sehingga untuk menghambat para tersangka melakukan tidak pidana untuk mengambil kendaraan tersebut. Pasal apa? Baik, pasal yang kita terapkan adalah pasal 55-56, secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya curanmor dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Ibtu Carsono mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan menggunakan kunci ganda. Rezitya Prasaja, Bandung TV